Dalam rangka peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan di Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distribut Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan seminar transformasi pendidikan bertempat di Gedung Gubernur Lama, Tanjung Selor pada Sabtu pagi. Seminar yang menghadirkan narasumber dari Edu Excellence Fineland ini diadiri sejumlah peserta, perwakilan guru SMK dan SMA, Kepala Bidang dan UPT Distribut, Kepala Cabang dan Kasi, serta pengawas SMA, SMK, dan SLB sekalimantan utara. Dalam seminar ini, Kepala Distribut Kaltara, Teguh Henry Sutanto, menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang belum rata, kualitas dan kualifikasi, serta produktivitas lulusan yang rendah, partisipasi, dan akses pendidikan prasekolah yang juga masih relatif minim. Teguh juga menyinggung soal isu strategis Kalimantan Utara lainnya, yaitu masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM kita, khususnya di wilayah perbatasan, yang dirasakan masih belum optimal pengembangan sektor unggulan wilayahnya, dan masih terdapat kesenjangan pemetaan pembangunan. Dalam wawancaranya dengan tim liputan, Teguh juga menyampaikan harapan dan kesannya untuk pendidikan di Kaltara ini dengan mencetok sistem pendidikan di Finlandia. Harapan ada yang berubah, perubahan yang mendasar dan cepat untuk melakukan perbaikan tata kelola pendidikan dan sistem pembelajaran. Oleh sebab itu, kita menghadirkan haram sumber dari Finlandia atas kerjasama antara BEMPROP dengan Finlandia, bahwa kita meyakini proses pembelajaran di Finlandia itu sangat bagus. Siapa tahu nanti ada seberapa-beberapa yang bisa kita adopsi untuk diterapkan di Indonesia. Itu salah satunya percepatan transformasi memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Harapan kita dengan adanya transformasi seminar ini nanti ada rungusan kebijakan. Ada pola perubahan yang harus kita lakukan sehingga percepatan peningkatan mutu pendidikan itu bisa segera tercapai. Usai digelarnya seminar ini, Distribut berharap semua guru akan punya pandangan dan cara mengajar yang sama serta mampu mengembangkan kompetensi yang ada pada anak didiknya untuk hasil yang lebih optimal dan maksimal. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk mengkaji hasil pendidikannya selama ini dan terus menerima masukan dari berbagai pihak yang berkompetensi. Usai seminar ini diharapkan dapat membuka wawasan dan menginspirasi para peserta dalam melaksanakan transformasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan di Kaltara dapat ditingkatkan secara signifikan. Dela Cristina, Ekuator TV Kemudian bagaimana pendidikan yang ada di... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!